PEMBICARA 1 Jadi begitulah setiap saat ada sesuatu yang kita tidak suka, Anda merasakan tidak suka dan kesal Jadi meditasi ini yang diajarkan adalah supaya kita mempunyai pikiran yang seimbang setiap saat Masa-masa sekarang ini seperti kita naik roller coaster, turun naik Pada saat meditasinya baik, semuanya terasa enak dan nyaman Pada saat Anda merasakan sesuatu yang tidak nyaman keluar, Anda katakan, oh ini jelek sekali Jadi meditasi ini mengerti, untuk mengerti bahwa kadang-kadang kita ada di saat-saat yang tinggi Kadang-kadang kita ada di saat-saat yang rendah Tujuannya adalah supaya kita mempunyai keseimbangan batin atau UPK di dalam kehidupan Meditasi adalah tentang perubahan Tapi saya tidak mau berubah, saya senang seperti saya sekarang Apakah betul-betul sesungguhnya itu yang Anda inginkan? Apakah Anda nyaman merasakan depresi? Apakah Anda merasa nyaman apabila merasakan kemarahan yang Anda tidak suka? Apakah Anda merasa nyaman apabila merasakan rasa emosi setiap saat? Itulah sebetulnya penderitaan Jadi merasakan perasaan-perasaan ini menyukai sesuatu yang dirasakan nyaman Tapi menolak semua hal-hal yang tidak suka dan maunya berhenti Apa yang ini akan mengajarkan Anda adalah Ada beberapa hal yang sukar Ada beberapa hal yang baik dalam hidup Anda Tapi Anda tidak terkenalkan dalam emosi sejauhnya Jadi meditasi yang diajarkan adalah Kadang-kadang kita ada di dalam masa-masa yang sulit Kadang-kadang kita ada di dalam masa-masa yang senang, yang ringan Itu membuat pikiran kita tidak terjebak di dalam perasaan-perasaan itu sebenarnya Beberapa orang merasakan depresi apabila hal-hal terjadi tidak seperti apa yang diinginkan Apakah depresi itu? Bagaimana mulanya depresi itu muncul? Yang terjadi adalah ada perasaan yang menyedihkan yang muncul Setelah perasaan itu muncul, ada ketegangan dan ketetakan di dalam pikiran Kemudian ada pikiran, cerita-cerita yang keluar tentang Kenapa Anda tidak mengukai ide-ide itu yang keluar tadi Lalu kebiasaan lama muncul, kalau hal ini terjadi maka saya akan bereaksi seperti ini Dan itu adalah penyebab penyebab dari perbuatan Kemudian hal-hal yang menyedihkan, mengesalkan, putus asa, semua ini akan keluar, muncul Bantai baru saja menjelaskan cara bekerja patisi sama pada atau sebab-pesabat yang saling bergantungan ini terjadi Saya ada beberapa pelajaran pesan, yang mengatakan beberapa pelajaran Saya telah mengalami beberapa pelajaran pelajaran alami Baru-bantai menjelaskan cara bekerja patisi sama pada atau sebab-pesabat yang saling bergantungan ini And then when they tried to explain it, they were right. It is very difficult to understand. Because they turned it into a philosophy. What is philosophy? Philosophy is words and ideas without any action. Philosophy is words and ideas without any action. The Buddha wasn't interested in philosophy about anything. He was interested in action. He was interested in practical ways to overcome suffering. Beliau tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi penderitaan. So, when a painful feeling arises, what is your job? Jadi, pada saat perasaan yang tidak menyenangkan atau menyebihkan itu muncul, apa yang harus anda lakukan? Pekerjaan anda adalah untuk mengerti pada saat perasaan tidak yang menentu menyakitkan itu muncul. Dan kemudian membiarkan perasaan itu ada di sana seperti apa adanya. Buka dengan merupakan perasaan yang menyenangkan kek. Ketika dengan perasaan anda. Sehingga menyenangkan perasaan anda. Sehingga dengan perasaan anda. Dan tinggal bersama perasaan anda. Apa yang terjadi pada saat Anda melakukan itu? Perasaan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan itu akan muncul dan Anda biarkan di sana dan Anda relaxkan. Sehingga nafsu keinginan dapatkan hal tidak muncul. Kalau itu tidak muncul, maka ide, cerita tentang hal apapun tidak akan muncul. Kalau cerita itu tidak muncul, maka kemuntapan emosi itu juga tidak akan muncul. Jadi tidak ada perbuatan. Sehingga perasaan sedih, menyakitkan, menyedihkan, putus asa itu semuanya tidak akan muncul. Jadi yang baru saja menjelaskan itu adalah tentang kesunyataan mulia yang ketiga. Itulah pentingnya penderitaan. See, this is much simpler than what most people will tell you about the event that we do need. Jadi ini hal yang lebih mudah dimengerti daripada orang-orang lain yang mengajarkan Anda tentang pati cesama pada atau hukum sebab-akibat ini yang saling bergantungan. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama kita adalah kalau perasaan sedih, menyakitkan ini muncul kita tidak suka dan kita mau miliki berhenti. dan kebiasaan kita biasanya berpikir tentang perasaan itu. dan kita terbuat dari pancak kanda atau 5 unsur-unsur. ada badan jasmani. ada perasaan. jadi perasaan adalah sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan atau tidak keduanya tidak menyedihkan dan tidak menyenangkan. dan kita punya persepsi. persepsi adalah bagian dari pikiran yang menamakan sesuatu. Anda melihat ini dan Anda melihat dan menamakannya buku. bagian dari pikiran Anda yang menamakan sesuatu adalah persepsi. dan juga ada ingatan di sana. dan kemudian banyak orang yang mengatakan ini adalah bentuk-bentuk atau formasi, tapi Bante menyebutnya sebagai pikiran. itu adalah sebetulnya bagian dari formasi atau bentuk-bentuk, tapi itu bisa membuat Anda lebih menyerti. dan yang terakhir adalah kesadaran. jadi pada saat perasaan tidak menyenangkan atau menyedihkan ini muncul, kita biasanya berpikir tentang perasaan itu. yang harus Anda mengerti adalah perasaan adalah satu hal, dan perasaan adalah satu hal, dan perasaan adalah satu hal. dan berpikiran adalah hal lainnya. dan keduanya tidak pernah bertemu. jadi, apabila saya beri Anda instruksi tadi tentang perasaan, apabila itu berpikir, apa yang saya beritahu Anda adalah, yang pertama yang Anda merupakan adalah pikiran. jadi pada saat perasaan sakit itu muncul, apa yang Bante katakan kemarin, pertama kali yang Anda lakukan adalah, keluarnya muncul pikiran. jadi, biarkan pikiran itu ada di sana, jangan memberikan perhatian kepadanya, biarkan itu di sana, dan rilekskan. sekarang Anda melihat perasaan. sekarang Anda melihat perasaan. yaitu adalah perasaan sakit pada saat muncul rasa sakit itu di dalam badan jasmani. kalau Anda berpikir tentang perasaan sakit itu, maka rasa sakit itu akan menjadi semakin besar. jadi, Anda lepaskan pikiran itu. dan melihat rasa sakit itu seperti apa adanya. itu hanyalah perasaan. dan tidak menjadi masalah, perasaan itu ada di sana. harusnya tidak ada masalah, karena itu adalah kebenaran. itu adalah dhamma dari masa sekarang ini. setiap saat Anda mencoba melawan dhamma, setiap saat Anda mencoba melawan dhamma, setiap saat Anda mencoba melawan dhamma, setiap saat Anda mencoba melawan dhamma itu seperti apa yang ingin Anda inginkan. Itulah penyebab penderitaan. Jadi Anda harus membiarkan perasaan itu ada di sana seperti apa adanya. Dan Anda lepaskan kepegangan itu dan biarkan perasaan itu. Lalu Anda bersegung dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. Jadi Anda tidak bisa mengontrol perasaan itu dengan pikiran, karena mereka tidak bertemu. Jadi semakin Anda berpikir tentang perasaan itu, maka perasaan itu menjadi semakin kuat. Jadi Anda harus membiarkan perasaan itu ada di sana. Karena itulah kebenaran. Cara Anda memperhatikan berhentinya penderitaan ini. Membiarkannya ada di sana tanpa mengontrolnya. Saya tidak suka, saya tidak mau itu ada di sana. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak mau itu di sana? Siapa yang menyebabkan diri mereka sendiri yang menyebabkan diri mereka sendiri menderita? Saya. Apapun yang muncul, kita mempunyai pilihan. 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 Mungkin kita mengambilnya itu sebagai pemilik kita secara personal dan mempunyai pilihan. Atau tidak. Itu pilihan kita. Setiap saat kita memilih untuk berpikir tentang perasaan itu, maka kita memilih untuk menderita. Sebenarnya ini lebih mudah daripada apa yang Anda pikirkan atau yang pernah Anda pelajari. Mengapa Barte membicarakan begitu banyak hal tentang tersenyum? Karena itu adalah bagian dari perbuatan benar. Usaha benar. Usaha benar ada empat bagian di dalamnya. Mengenali perbuatan buruk pada saat itu muncul. Letting go of that unwholesome state and relax. Melepaskan perbuatan buruk itu dan relaxkan. Bawa perbuatan yang baik. Dengan tersenyum. Dan kembali ke dalam objek meditasi. Dan kembali ke dalam objek meditasi. Jadi Anda tinggal di dalam pikiran perbuatan yang baik. Itulah usaha benar. Itulah usaha benar. Itulah usaha benar itu. Jadi sangatlah penting untuk Anda mengerti bahwa tersenyum adalah bagian yang penting dari membuat perasaan baik itu. I have a lot of people that they want to be prosperous in their life. And they ask me how can I be more prosperous than I am. Dan mereka bertanya pada Bante, Gimana caranya supaya lebih makmur dari sekarang? What do you think my answer to that is? Bagaimana menurut Anda jawabanku, Bante? Smiling. Smiling. Now, I was very successful in business. Before I became alone. I had a mirror on my desk. Bante menaruh kaca di meja kerjanya. Setiap saat telepon berbunyi, Bante melihat ke dalam kaca untuk melihat apakah tersenyum. So, as I was picking up the phone, I was smiling. As I was talking to the person on the other end of the telephone, I was looking to make sure I was smiling. So, when Bante berbicara dengan orang di sebelah sana yang menelpon itu, Bante melihat ke dalam kaca, apakah beliau tersenyum. They like that very nice. They mention often that there is a lot of good feeling in my voice. That's one of the ways that I was very prosperous. It's so simple. But how much resistance does the mind have to smile at? Tapi perhatikan betapa banyak penolakan di dalam pikiran anda untuk tersenyum. Oh, I'm doing meditation. I'm supposed to be serious. Saya sedang bermeditasi. Saya seharusnya menjadi serius. You can be serious. Serious can smile at you. Sebenarnya tersenyum lebih banyak lagi. Perhatikan bagaimana perasaan pikiran anda sekarang. Kalau kita mempunyai senyum itu, pikiran kita merasa terangkat dan ringan. Jadi, begitu kita tersenyum, kita perhatikan pikiran kita terangkat dan ringan. Jadi, anda bisa perhatikan pada saat pikiran itu menjadi berat. So, you can start to recognize when you're starting to get serious. Jadi, anda bisa mulai mengenali pada saat anda mulai serius. Pada saat anda serius, anda memiliki kemerdekatan. Kalau anda tersenyum, anda melihat segala sesuatu dengan tidak adanya diri atau personal itu. And this is what the Buddha called Anatta. Inilah yang sang Buddha katakan dengan Anatta, tanpa diri. And he wanted everyone to experience everything that arose in their mind. Jadi, beliau sebetulnya ingin kita semua mengerti apa yang muncul di dalam pikiran. As part of an impersonal proses. Sebagai bagian dari proses tanpa diri ini. Atau impersonal, bukan diri. When you were sitting today and your mind started thinking, Well, this is too hard. I don't want to do this. What was in your mind at that time? Jadi, mungkin hari ini ada di antara anda yang merasakan, Oh, ini terlalu sulit. Saya tidak bisa melakukannya. Sebetulnya, apa yang ada di dalam pikiran anda? A little bit of attachment? Ada kemelekatan sedikit? Mungkin. Mungkin. Say, craving is not particularly strong. Jadi, sebetulnya kemelekatan itu tidaklah begitu kuat. It's easy to recognize it and relax. Jadi, lebih mudah untuk mengenalinya dan relax sekali. But it is particularly persistent. Tapi, itu akan betul-betul keras kepala ya. Tergegah gitu, persistent. It keeps coming up over and over and over and over and over again. Jadi, itu akan terus muncul. Terus dan terus muncul. That's why, when you're smiling, you'll notice when your mind starts to be heavy, and that mindfulness will talk to you too. So, Jadi, pada saat anda bersenyum, anda mulai perhatikan rasa berat itu, atau pembelakatan itu, dan kemudian anda bisa melepaskannya. Smiling directly affects your mindfulness in a positive way. Jadi, tersenyum akan secara langsung mempengaruhi kita dengan cara yang sangat positif. If you sit around and think, Well, I don't understand how to do this meditation. I don't want to be here. I don't want to go do something else. Who is causing their own pain? Who has resistance to something as simple as life? Siapa yang merasakan adanya penawakan tentang bersenyum-syum itu? I told you yesterday. I want you to have fun with just meditation. Bante sudah beritahu, kita seharusnya merasakan bersenang-senang pada saat kita bermeditasi. Ini adalah meditasi yang sangat mudas. Yang harus diingat adalah selalu. Dan menikmati. You sit around and tell yourself, Oh, I don't understand this. I can't really do this. Jadi, kadang-kadang kita berpikir, Oh, saya tidak mengerti, saya tidak bisa melakukannya. And then you can convince yourself that it's too hard. How hard is it to have fun? Do you remember when you were a little child? Apakah anda melihat pada saat ikan dan masih kecil? Everything was fun. Segalanya menyenangkan. Oh, you are learning so many things so well. Anda belajar banyak hal dengan baik. As you get older, you start getting a little negative. Semakin kita menjadi besar dan tua, maka kita menjadi negatif. And you forget the joy you had when you were growing up. Jadi, kita lupa kebahagiaan suka-cuka itu pada saat kita mulai besar. Our job on this retreat is to go back to being four years old again. Penghargaan anda kembali ke masa waktu kita masih 45 tahun itu lagi. Getting that sense of wonder. Jadi, punya perasaan penasaran. That curiosity, how did that work? Rasa ingin tahu bagaimana sebenarnya itu terjadi. Tidak serius pada hal itu. Tapi mengubahnya menjadi sebuah permainan. Bagaimana proses ini bekerja? Semakin anda tertarik untuk punya perasaan ingin tahu, dan anda tinggal bersama dengan spiritual anda dan kesenyum, maka anda akan semakin cepat belajar ini. Jadi, setiap saat anda perhatikan itu semua terjadi, sebetulnya anda mengajari diri sendiri bagaimana proses pakai cesama padat, atau sebab-sebab biasa menegang. Saya tidak mengajari diri sendiri. Saya tidak mengajarkan anda. Anda mengajarkan diri sendiri. Anda mengajari diri sendiri. And that's when it really starts to get fun of you. Jadi, itulah sebenarnya masa-masa yang merasakan, anda sangat menyenangkan. Karena anda akan merasakan anda tetap mencapai sesuatu. Dan anda pasti benar merasakannya. Ini adalah pelajaran luar biasa untuk mengetahui bagaimana proses ini bekerja. Hari pertama rekrut biasanya memang sulit karena pikiran kita ada di luar sana. But from now on it will get easier and easier when you do practice prayer. Tapi mulai saat ini, itu akan menjadi lebih mudah kalau anda melakukannya dengan benar. And what does that mean? Apa artinya? Smile. Sedim lagi sekali lagi. Take an interest in how mind moves. Punya rasa tertarik untuk mengetahui bagaimana cara pikiran ini berpindah. Tidak terjebak di dalam pikiran. Tapi memperhatikan bagaimana semuanya ini bekerja. I've been doing this particular practice for over 15 years. Nanti telah melakukan lapian ini lebih dari 15 tahun. And I still see new things. And I still see new things. That's why I keep practicing it. Not because I have to practice. But because I want to practice. Because it's so interesting to learn new things. And this meditation teaches you new things all the time. It starts from learning how to be happy. It takes a little bit of effort. It takes the desire to want to learn. Mesti ada rasa keinginan untuk belajar. So, the more you become interested in how your life works. Jadi, semakin Anda tertarik bagaimana pikiran Anda bekerja. The faster you learn. Semakin cepat Anda belajar. Semakin menarik Anda. Jadi, Anda semakin tertarik kepadanya. And that's what it says in the Sita. Itulah yang dikatakan di dalam Sita. You might have been practicing Buddhism for a long time. Anda mungkin telah melakukan praktek sebagai seorang Buddhis sekian lama. And you listen to many-many people who never talk about Buddhism. dan Anda mungkin mendengar banyak orang yang memberikan dhamma di sana tentang Buddhism. But you might not really understand what's being said. Tapi mungkin Anda tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan. I have a student in America that was from Fremont. Bante punya seorang murid dari seakan. She had been very respectfully listening to mom's talk every week for 50 years. Jadi, murid Bante ini selama 50 tahun dengan sangat hormat mendengarkan para bikku berbicara. She didn't really know what the Buddhist she was. Tapi dia sebetulnya tidak tahu apa sebetulnya yang diajarkan oleh sang Buddha. Until she came to me and I started telling her from the Sita what the Buddha was talking about. It's much simpler than most people think. Sebetulnya lebih sederhana daripada apa yang orang-orang pikirkan. A lot of people want to get into the philosophy of Abu Dhabi. Banyak orang yang tertarik tentang filosofah dari Abu Dhabi. Tapi belum tentu selalu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Sita. As a result, I don't teach Abu Dhabi. I teach Sita. So, it's a real and important thing for you to realize that the Buddha was trying to teach us something that is so simple and so easy to understand. Jadi seharusnya kita mengerti bahwa sebetulnya sang Buddha berusaha membuat kita ini mengerti hal yang sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti. But we've heard about these things in a complicated, hard to understand it. Tapi banyak hal yang sering kita dengar yang sangat-sangat sulit dan sangat komplikasi gitu ya. Right after the Buddha became awakened, Pada saat setelah sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna, He considered not teaching at all. Sebetulnya beliau tidak mau mengajar sama sekali. He thought, this is too hard to understand. Beliau berpikir, ini sangat sulit untuk dimengerti. Why did you think that? Kenapa beliau berpikir seperti itu? Because it's too easy. Karena sebenarnya telah mudah. Everybody wants things to be complicated. Banyak orang yang ingin hal-hal itu lebih sulit atau komplikasi. How hard is it to smile? Oh, that's too easy, that can't do the path. Jadi, itu sebenarnya yang terlalu mudah. Mungkin itu bukan jalannya. The hardest thing I have to do is to teach people not to make it complicated. Jadi hal yang kesulit yang mati alami adalah membuat orang berpikir tidak terlalu komplikasi. I know how complicated the teachings can appear. Bagai tahu bagaimana kelihatannya, kelihatannya sebetulnya ajaran itu sulit. I practiced straight vipassana Mahasi Sayadaw style for 20 years. Jadi beliau ini mempraktekkan, menjalankan vipassana dengan metode mahasis selama 20 tahun. In that time I heard thousands of disorders. Jadi selama 20 tahun itu banyak beribu-ribu kali mendengarkan cerita-cerita atau suka-suka itu. Dan itu selalu sangat sulit dimengerti, komplikasi. Part of the reason that they were complicated is because they were not coming straight from the sutra. Bagian sebetulnya yang terasa sulit, sebetulnya mereka itu bukan keluar dari dalam, bukan diajarkan dari dalam sutra. They were coming from a commentary written by Buddha Gosar. Tapi keluar dari cerita, kitab-kitab komentar yang ditulis oleh Buddha Gosar. Buddha Gosar sebetulnya sangatlah cerdas. Beliau adalah seorang sarjana Pali. Beliau adalah seorang sarjana Pali. Tapi beliau tidak pernah mengambil waktu untuk melihat ke dalam sutra. Beliau adalah seorang sarjana Pali. Beliau tidak pernah mengambil waktu untuk melihat ke dalam sutra. Beliau tidak melihat ke dalam kemudian untuk melihat ke dalam sutra. Beliau sudah mengambil waktu untuk melihat ke dalam sutra. Beliau adalah seorang sarjana dari Brahmi, Brahmana. He didn't quite always talk about meditation from the Vedas. Jadi, Buddha Gosha ini mengetahui meditasi dari Kitab Suci Veda. Tapi beliau itu tidak tahu apa yang Sang Buddha ajarkan tentang meditasi. Jadi, beliau menulis buku yang dinamakan Isudinaga Yang menasabasa sekarang disebutkan sebagai esiklopedia atau kamus-kamus ini tentang meditasi. When he got into the section on the different kinds of meditation, He thought, well, meditation is meditation, it's all the same. He thought, I know what the Vedas say, the Buddha probably said the same thing, And it's all right in what the Vedas say. And that's why the meditation seems so difficult now. Jadi, itulah sebabnya meditasi sepertinya sulit sekarang. Because he wrote about it in such a complicated way. Karena beliau menulisnya dengan cara yang sangat komplikasi. Dan beliau menulis latihan tentang jana atau samatha dengan lu pasang itu berbeda. Sepertinya bahwa itu adalah dua jenis meditasi yang berbeda. Kemudian beliau melakukan satu ikmuan dari sarjana. Beliau mengambil satu tata. Dan beliau mengambil begitu banyak waktu untuk mencoba menjelaskan tentang satu tata itu. Seperti kata dalam bahasa Pali yang itu namanya sada. Beliau memberikan sembilan atau sepuluh arti dari satu kata itu sendiri. Beliau melakukan hal yang sama dengan banyak sekali hal dalam dunia. Jadi, sepertinya meditasi itu sangat komplikasi atau sulit sekarang. Pada saat Anda mulai membacakan sutra. Sang Buddha tidak pernah membagi samatha atau latihan jana dengan lu pasang itu dengan yang berbeda. Jadi beliau mengajarkan kedua latihan ini dilakukan bersama-sama. Dalam salah satu sutra disebutkan bahwa beliau menyebutkan bahwa latihan samatha dan lu pasang itu sangat berkaitan. Seperti ada dua lugu yang menarik satu kereta ya. Pendati ini. Jika salah satu lugu itu malas dan salah satu lugu itu cuma satu lugu yang menarik. menarik pendati itu maka dia akan berputar. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka dia akan berjalan dalam satu garis yang lurus. Jadi latihan jana dan di pasang itu semua terjadi dari setiap tingkatan jana. Mereka bukanlah latihan yang berbeda untuk dilakukan sendiri bersama-sama. Dan kita akan memperlajar itu dilanjutkan kesempatan. Dan kita akan memperlajar itu dilanjutkan kesempatan. Apa yang bikur mahasisah yang lakukan adalah beliau mengikuti dari lulus di maga. Jadi dia berkaitan jana berkaitan jana berkaitan jana berkaitan jana berkaitan jana berkaitan. Bantai sangat mengerti hal ini karena bantai telah berlatih disana bersama-sama. Dan saya berlatih sangat keras dengan jangka waktu yang sangat lama. Jadi apa yang dihajarkan, beliau mengatakan kita akan mendapatkan pengetahuan yang keluar dari dalam. Menurut Mahansi Sayadaw, itu ada 16 kelipatian lupasana. Dan bantai mengikuti semua kelipatian lupasana itu. Jika itu berlaku, Anda harus menjadi orang suci. Itu artinya adalah seorang sotak menerai tingkat kesecian sotak panah, sakadagani, anagani atau rahab. Dan itu tidak benar. Bantai buktikan sendiri. Jadi itulah sebabnya bantai berhenti melakukan latihan seperti itu. Bantai tahu banyak sekali guru-guru meditasi yang menceritakan, menjelaskan, mengajari meditasi yang berbeda. Dan mereka mengatakan bahwa Anda hanya mengikuti apa yang saya ajarkan dan Anda akan mencapai nilai nilai nilai. Tapi kalau Anda bandingkan apa yang mereka katakan dengan apa yang Buddha katakan di dalam sita, tidak cocok. Mereka selalu meninggalkan satu langkah. Dan satu langkah itu adalah langkah rileks. Dan satu langkah itu adalah langkah rileks. Kalau Anda membawa perasaan itu kembali ke dalam objek meditasi, bagaimana Anda bisa merasakan berhentinya nafsu keinginan itu? Berarti ketahui bahwa lebih dari 90% orang biasanya membawa kembali nafsu keinginan itu ke dalam objek meditasi. Beginilah yang diajarkan oleh mereka. Pikirannya ada di dalam objek meditasi. Kemudian tergantung. Mereka yang harus dilakukan adalah melepaskannya kemudian langsung ke dalam objek meditasi. Mereka belum melepaskan nafsu keinginan itu. Jadi mereka membawa kembali nafsu keinginan itu ke dalam objek meditasi. Ketika mereka melakukan ini, mereka akan menjadi lebih konsentrasi. dan pikirannya akan terabsorpsi, terserap ke dalam satu hal. Kekuatan dari konsentrasi itu akan menyetap apapun yang akan keluar. Sebagai hasilnya, itu keluar dari jalan Sang Buddha. Itu adalah bagian dari meditasi Brahmana atau Hindu. Ketika saya beritahu Anda bahwa pikiran Anda adalah objek meditasi dan pikiran Anda terganggu. Kemudian saya beritahu Anda untuk merilekskan, bersinu, dan kembali ke dalam objek meditasi. Dengan langkah terakhir ini, kita akan mengapati dan menenai adanya gambar itu dan kemudian kita lepaskan. Jadi, ketika Anda membawa ke dalam objek meditasi Anda kembali ke dalam objek meditasi itu, pikiran Anda menjadi lebih murni. Karena tidak ada nafsu keinginan di dalam pikiran Anda saat itu. Itu akan menunjukkan ke dalam latihan jana yang berbeda. Ada dua latihan jana di seluruh dunia. Satu latihan jana adalah latihan para orang Brahmana atau Hindu. Satunya lagi adalah latihan jana yang dilakukan oleh sang Buddha. Satu latihan jana untuk model Brahmana ini akan menuju ke dalam satu titik. Jadi, pada saat kita melakukan latihan yang sang Buddha ajarkan, pikiran kita ini menjadi semakin tajam. Jadi, daripada hari-hari untuk menuju ke dalam satu titik, tapi kita malah memperlukan memuka dan melihat pada saat sesuatu itu muncul, kemudian kita kenali dan kita lepaskan, relax dan kenali. Setiap saat Anda melepaskan keinginan Anda, pikiran Anda menjadi murni. Itulah hal dari kesenyataan mulia yang ketiga. salah satu kesalahan yang dikatakan oleh para mikiriku pada saat menceritakan menjelaskan tentang ajaran sang Buddha, dan selalu mereka menceritakan tentang penderitaan. Mereka hanya menceritakan tentang penderitaan. Jadi, yang pertama, semuanya menderita. Semuanya menderita. Buddha, di dalam sutta, sang Buddha mengatakan bahwa itu adalah cara yang salah. Cara mengajar yang salah. Jadi, seharusnya mengajarkan orang-orang bagaimana caranya berhentinya penderitaan. Ada penderitaan dalam kehidupan, tapi ada caranya untuk melepaskan. Dan caranya adalah dengan merilekskan. dengan senyum. Dengan kembali ke dalam kecil meditasi. Baiknya akan menceritakan kita satu rahasia. Setiap kali Anda berhentinya, Anda berlatih seluruh hari. Jadi, kalau kita berlatih dengan senyum, maka kita berlatih semua dari langkah dari delapan jalan utama. Setiap saat Anda tersenyum, melakukan pelatihan dari delapan jalan utama itu adalah akan menuju ke akhir penderitaan. So, now you get an idea of how sleepy I am. Jadi, Anda mengerti betapa pecik dari baik, ya. Maksudnya, bantai mengajarkan kita ke sana sana. Tapi tidak dikasih tahu sebenarnya. The more times I can get you to smile, the more you're following me. Semakin banyak Anda tersenyum, maka semakin Anda mengikuti dilakukan jalan utama ini. Biar betapa sederhana ini. I did not say it was easy. I did not say it was easy. I did not say it was simple. It was simple. And that's why the Buddha thought, this is too hard for people to understand. Everybody wants to make it all so difficult. Orang-orang banyak yang merasanya, haruskah ini sulit. But it's not. Tapi sebetulnya tidak. So, I have a happy mind. Merasakan, punya satu perasaan yang bahagia, pikiran yang bahagia. But I'm comfortable having a sad mind. Tapi ada yang bilang, saya lebih nyaman, punya perasaan yang sedih. I don't want to change. Saya tidak mau berubah. And your self-suffer, that's your choice. As you begin to realize that you've caused your own suffering by your attachment. Pada saat anda mulai mengerti bahwa anda menjadi menderita karena kemerekatan anda. Then you start letting know that it can happen. Dan anda mulai melepaskan kemerekatan itu. The one thing that everybody in the world really really wants. Satu hal dari semuanya orang di dunia ini inginkan. It's to be happy. Karena dengan merasakan kebahagiaan. Okay. I give you all permission. Right now. You can be happy all of them. Bantai memberikan izin pada kita sehingga kita sendiri seselam rumah dia setiap saat. Have fun with life. Mersenang-senanglah dengan kehidupan. It's pretty easy. Sebetulnya cukup mudah. And life becomes very interested when you're having fun. Dan hidup menjadi lebih menarik pada saat kita bersenang-senang. How much fun do you have when somebody says something and you become angry? Does that make your mind feel upbeat? Or does that make your mind feel heavy? Atau itu membuat pikiran Anda terasa berat? You have the choice. Anda punya pilihan. You can either become angry and make yourself miserable. Anda boleh merasakan rasa marah itu dan merasakan rasa miserable itu tidak nyaman, tidak enak. Atau tidak. It's your choice. Untuk pilihan Anda. Anda punya pilihan itu untuk diri Anda sendiri setiap saat. What I've been talking about is hindrances. Jadi yang bakal dikatakan ini adalah rintangan. Dalam bahasa Pali digatakan sebagai rintangan. Menurut Sang Buddha ada lima rintangan. Ada satu nafsu atau keimbangan yang pikiran saya mau itu. Ada juga yang pikiran yang benci atau menolak, saya tidak mau itu. Ada juga pikiran yang ngantuk dan tumpul. Ada juga pikiran yang merasa gelisah dan tidak rasanya tegang, khawatir. Ada pikiran yang keraguan. Keraguan mengenai apakah sebetulnya latihan ini bisa berjalan melangsap sesungguhnya atau tidak. Apapun salah satu daripun yang keluar yang muncul dalam pikiran Anda, maka Anda tidak ada meditasi pada saat itu. Mereka memblok Anda dari meditasi. Dari kelima bintangan penyelan yang banyak katakan sebagai geleruan, salah satu dari lima ini keluar maka itu akan menyempat Anda dari meditasi. Dan itulah gangguan yang membawa kita keluar dari meditasi. Apa yang saya tidak katakan, apa yang kita harus lakukan untuk membuat rentangan ini terlepas. Mengenali bahwa pikiran kita terganggu. Lepaskan gangguan itu. Relakskan kepegangan yang berasal dari pergangguan itu. Senyum. Kembali ke dalam pojek meditasi. Yang tiga, di dalam pojek meditasi itu. Banyak orang yang bilang bahwa kalau rintangan-rintangan ini muncul, maka ini harus tidak ditolak. Tapi itu tidak benar. Sebenarnya adalah saat gangguan itu muncul, itu ada di sana. Apa yang Anda lakukan adalah apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Jadi apa yang Anda lakukan dalam masa sekarang, itu akan menikmati apapun, hasilnya akan terjadi pada masa mendatang. Dan lagi berbicara tentang karma. Anda punya pilihan. Anda punya pilihan. untuk melolaknya. Kemudian mendorongnya, sehingga tidak mau ada di sana. And when you do that, you can move over to that and you're standing up over and over again. Kalau Anda melakukan itu, maka rintangan itu akan akan terus menerus muncul. And then beside it, or you can make the choice to release it, relax, release it, to recognize it, release it, relax, smile, return to the living room, and stay with the other people. Jadi Anda atau Anda punya pilihan lain untuk mengenalinya, kemudian lepaskan, nilaskan, tersenyum melalui ke dalam objek meditasi dan tinggal di dalam objek meditasi itu. Now, ingatlah bahwa objek meditasi itu adalah memperhatikan bagaimana ini berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Anda sedang merasa sangat gembira dengan teman-teman, teman-teman, dan semuanya ada angka. Anda sedang merasakan kebahagiaan dengan teman-teman, dan tiba-tiba ada satu kemarahan. Kita tidak peduli bagaimana sebetulnya kemarahan itu muncul. Yang kita ingin tahu adalah bagaimana sebetulnya pikiran ini yang sedang bahagia kok bisa berpindah ke hal lainnya. Salah satu hal yang baik dari remutan-teman ini adalah itu tidak akan pergi secepatnya. Kenapa itu baik? Kenapa itu baik? Kenapa itu baik? Karena Anda kembali ke sini, saya berpindah ke meditasi dan tidak akan berpindah ke dalam objek meditasi. Karena sebetulnya rintangan itu akan membawa Anda pada saat dari meditasi itu keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi dari objek meditasi. As you become familiar with how your mind is pulled away. Pada saat Anda mulai merasakan kebiasaan, merasakan rambu-rambu, dan bagaimana pikiran ini ditaruh. Anda akan mulai merasakan rambu-rambu yang terjadi di sana, yang menarik ke luar dari objek meditasi. Jadi Anda lepaskan itu dan kembali. Kemudian setelah kali pikiran Anda menarik ke luar dari objek meditasi, Anda menarik ke luar dari objek meditasi. Jadi pada saat ini akan mulai lagi kemudiannya, itu akan kita kenali dan itu akan menarik ke luar dan kita bisa lihat itu. Dan Anda akan melakukan langkah nampir itu. Anda akan mulai mengajari diri Anda sendiri bagaimana pikiran dari penghargian itu berindah. As you begin to notice that the hindrance is starting to come up, it's like letting go quickly over YouTube. Jadi pada saat pertanggung itu mulai datang, Anda bisa mengenali dan lebih cepat melepaskannya dengan lebih mudah dan gampang. So what happens is you start staying under objek meditasi for a long period of time. Jadi hasilnya adalah Anda akan tinggal di dalam objek meditasi lebih lama. And the distraction doesn't last as long. Jadi gangguan ini tidak akan bertahan lama. As you keep doing this, eventually that hindrance will become so weak that it gains away and just arise. Jadi hasilnya adalah ini gangguan-gangguan ini lama-kelamaan akan menjadi semakin melemlah dan akhirnya negara. And that happens, you feel a very big sense of relief. Lalu pada saat itu terjadi Anda akan merasakan satu rasa legal yang luar biasa. And after that you feel a lot of joy. Setelah itu Anda akan merasakan rasa bahagia, sumat cita. You start thinking, wow this is why I meditate. And Anda mulai berpikir inilah sebabnya saya bermeditasi. This is really good. Ini benar-benar bagus. Now there are five different kinds of joy that do the things and spirits. Ada lima jenis rasa suka cita yang dialami oleh manusia. Three kinds of joy arise for anyone at any time when you can deserve to be right. Ada tiga jenis kebat rasa suka cita ini yang muncul pada saat kondisinya tepat. The first kind of joy when it comes up it's like who's left and who's lost. It's a very pleasant feeling but it doesn't last very well. The next kind of joy is like a fractured life. Jadi rasa kebahagiaan untuk suka cita berikutnya seperti satu, apa, fear. It is very strong but it's only there for a great time in an episode. The next kind of joy is like standing in the ocean just having a wave of joy on your shoulders. So, rasa suka cita berikutnya adalah seperti ombak merasakan satu rasa bahagia dan merasakan lagi. Dan ada kembali dan kembali. Kemudian sepertinya ada satu obat kebahagiaan datang lagi. Kerasa bahagia ini akan bisa dirasakan oleh setiap orang setiap saat. Itu tidak menjadi masalah kalau tanda beragama lain, itu bekerja sama untuk setiap orang. And the last two kinds of joy only arise through mental development. The next kind of joy arises is called uplifting joy. Jadi rasa sukacita berikutnya yang muncul adalah rasa ringan dan bahagia sukacitanya itu. Anda merasakan keringanan di dalam pikiran. Anda merasa ringan di badan. Dan Anda merasakan satu perasaan yang sangat bahagia. Dan itu adalah sesuatu yang menarik, sangat nyaman, enak. Ini adalah rasa bahagia yang akan dirasakan pada saat kita melepaskan perintangan itu. Dan perasaan itu akan ada di sana dalam satu masa waktu tertentu. Pada saat itu sudah selesai, Anda merasakan satu rasa damai. Pikiran menjadi lebih tenang. Dan Anda merasakan rasa nyaman di dalam pikiran dan badan. Ini adalah yang sama Buddha katakan dengan kebahagiaan. Dan dalam bahasa Pali dikatakan ini suka. Jadi pikiran Anda ada di dalam objek meditasi tanpa usaha. Mungkin ada sedikit yang akan rintangan ini keluar, tapi Anda cepat mengenalinya. Kemudian lepaskan, relax, tersenyum, kembali lagi ke dalam objeknya. Sekarang, apa yang saya menjelaskan kepada Anda adalah jalan pertama. Anda sudah mengajari diri sendiri bagaimana pikiran perhatian kita itu. Berpindah. Jadi Anda ada di dalam satu jalan di mana Anda akan mengerti bagaimana pikiran perusahaan yang saling bergantungan. Jadi rintangan-perintangan itu mengajari kita untuk memperhatikan bagaimana pikiran itu berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Jadi sekarang Anda mulai mengerti bahwa rintangan itu sebetulnya bukanlah masalah besar yang harus diterangkan. Pada saat rintangan ini muncul, itu ada di sana untuk mengajari Anda. Jadi bukanlah musuh yang harus dikali. Inilah sebetulnya guru Anda. Bantai bukan guru Anda. Bantai bukan guru Anda. Bantai cuma membimbing. I can guide you through so that you can see for yourself how this actually does work. Jadi bantai membimbing kita semua untuk mengerti bagaimana sebenarnya ini semua bekerja. Dan ini adalah satu hal yang mengejutkan bagi pikiran yang banyak sekali orang. Tidak menjadi masalah dari negara mana Anda berasal. Pikiran Anda bekerjanya sama seperti orang orang lain. Jadi tidak ada umumannya dengan kemendaliaan. Itu ada umumannya dengan bagaimana sebetulnya pikiran itu bekerja. Nah, your mindfulness will be very good for a period of time and then stay with your object in meditation. Perhatian atau sati ini akan ada di dalam satu objek meditasi. And then for whatever reason your mindfulness can speak. Kemudian dengan alasan apapun, maka perhatian ini menjadi lemah. And you slip off your eye of meditation. Dan Anda sepertinya keluar atau keleser dari objek meditasi itu. Mungkin siapa yang datang dikitnya. Ada rintangan lain yang muncul. But now your study and I understand, ah the ignorance is very difficult. Tapi Anda sekarang meneriki bahwa rintangan ini datang muncul untuk membantu Anda. Jadi Anda tidak lagi meneranginya. Dan Anda mulai merasakan satu perasaan seimbang di dalam pikiran. Jadi Anda tidak lagi merasakan emosi yang tinggi atau rendah seperti yang sering dirasakan. Dan sekarang Anda mulai melihat bagaimana ini semuanya bekerja. Dan Anda mengajari diri Anda sendiri bagaimana ingin bekerja. Bapaknya sudah memberikan kita banyak sekali hal. Sekarang Bapaknya mau bertanya. Saya ingin memberikan Anda untuk bertanya apapun yang ingin bekerja. Dan semuanya yang saya beritahu Anda adalah jelas. Apakah yang mereka ajarkan ini? Apakah yang mereka ajarkan ini? Apakah sekarang Anda lebih mengerti bagaimana meditasi ini bekerja? Apakah Anda mengerti bagaimana meditasi ini bekerja? Dan Anda mengerti berpengar. Dan Anda mengerti betapa pentingnya untuk diri banyak bersenuh. Jadi semuanya ini sangat berkembang. Dan begitulah sesungguhnya Ajaran-ajaran dari sang bunda Yang ada di dalam suta Dan besok Bante akan membacakan Suta ini untuk kita Apakah Anda punya pertanyaan Apakah Anda punya pertanyaan Dari apa yang sebenarnya Dinasakan hari ini Diasanya Pertanyaan Pertanyaan adalah Apakah Anda memilih Tentu-tentu Untuk memikirkan Apakah Tentu atau tidak Apakah Anda memilih Apakah Anda memilih Tentu untuk bergerak Terima kasih telah menonton! 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 Tapi Bante tidak suka menggunakan kata-kata itu. I call it harmonious communication. Who do you talk to more than you talk to anyone? Who do you criticize more than you criticize? Siapa yang lebih banyak Anda kritik daripada Anda kritik orang lain? When you're critical of having yourself, you're taking all of your thoughts and doing it personally. Kalau Anda berpikir tentang perasaan-perasaan itu menjadi lebih personal. Now you can do 25 things in a day that are absolutely great and really good. Anda mungkin melakukan 25 hal yang baik dan sangat-sangat baik. And you can do one thing that might be a little questionable. Dan Anda melakukan satu hal yang mungkin patut dipertanyakan. Apa yang pikiran kita pikirkan? Apakah Anda berpikir tentang 25 hal yang baik yang dilakukan? Or the one thing that wasn't so good. Atau satu hal yang tidak begitu baik. Okay, that's an attachment. Itu adalah satu kemulakatan. And you're causing yourself pain by dwelling on that whole thing. Dan Anda menyebabkan diri Anda menderita dengan terus-menerus mempikir tentang hal itu ada di dalam hal itu. So you forgive yourself, but why save yourself pain? Dan kemudian Anda maafkan karena menyebabkan diri Anda sendiri rasa sedih itu, rasa menderita itu. And then you let that go. And smile and come back and tell about those 25 things that were really good. Dan kemudian Anda lepaskan, kemudian bersembunyi dan kembali berpikir tentang gunungi mahal baik yang telah dikerjakan. Jadi kita harus melepaskan pikiran-pikiran yang kritis tentang diri kita sendiri. Karena itulah adalah sumber dari penderitaan. Dan kita membuat diri kita sendiri menderita. Untuk melakukan itu. Dan jangan lakukan itu. Lepaskan pikiran-pikiran yang sangat kritis dan berpikir dan berjudgment itu. Nah j Damak Kebuda. Lepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kelih harap. Dari banyak tertawa. Lepaskan pikiran-pikiran yang tidak baik. Saya coba berubah. Saya coba berubah. Saya berubah berubah. Ada kebunyakan yang berlaku. Ada yang terjadi. Saya berubah berubah lama. Saya tidak merasa kebunyakan kebunyakan. Tapi kebunyakan, saya berubah. Ketika saya berubah. Saya berubah untuk melihat kebunyakan kebunyakan. Okay, that's just because of the habit you have developed with the breathing meditation. Now... What you have to do is treat the breath as a distraction. As soon as you notice that you're holding the breath, let it go. Don't finish up yourself. Relax, smile, and come back to your spiritual. So, what you have to do is treat the breath as one of the triggers. What you have to do is treat the breath as one of the triggers. What you have to do is treat the breath as one of the triggers. Then relax, smile, and come back to your spiritual friend. Anything other than sending loving kindness to yourself and to your spiritual friend is a distraction. So, what you have to do is treat the breath as one of the triggers. That's one of the triggers. And you treat all the distractions in this area. And you... Memberikan... Perhatian ini. Jadi, melakukannya hal yang sama untuk semua jenis-jenis gangguan itu. Because, I'm very many, people When you ask the things about the happiness, the happiness can come up, but it needs to be deeply. Because there's unhealthy... How can we make巧order? Before I even say love to myself, I always missっぽ modeling. You're not smiling anymore. Oh, no, 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 no. A smile is not just on your lips. A smile is on your mind. You're being too serious with your heart. Like this is Anicca. It's not weak. And when you say you don't know that, it means you're trying to be strong. You have to be more serious. Not too worried. It gets easier as time goes back. This keeps my hand following me. It gets easier. See, a lot of people have done different kinds of meditation. And they were all taught to be very serious. This is why I choose to teach loving kindness with me. Inilah sebabnya kenapa Banten memilih untuk mengajarkan latihan meditasi cinta kasih. Because it's not a mental development, it's a heart development. And it's a heart development that means this is a feeling meditation, not a mental meditation. Okay. It's a little bit different than what other meditations are. So it's a little bit different than what other meditations are. And it's so easy. And it's so easy to do. And it's so easy to do. And it's so easy to do. You're saying that you're teaching us to be a patient or walk, or sit, or eat. Sekarang, apabila kita makan, apabila kita juga menghantar dengan baik-baik ke teman spiritual? Jadi, apabila kita makan, kita juga akan memperhatikan apa-apa perhatikan kita? Jadi, apabila kita makan, kita terus menghantar dengan baik-baik ke teman spiritual kita, dan bukan tentang aksinya makan. Tidak. Tidak memperhatikan makan, tapi memperhatikan mengembangkan perasaan cinta kasih itu. Minta yang kita kemakan itu, apakah tetap dalam kata-kata yang sama, atau satu-satunya? The words he is using, should it be the same or can he use other words? Bisa gunakan kata-kata lain. Jangan menggunakan latihan ini sebagai latihan kata-kata. Jadi, Anda terus menerus berpikir tentang kata-kata itu. Tapi, gunakan kata-kata lain. Jadi, membiarkan kata-kata ini benar-benar punya hati buat Anda, dan betul-betul tulis disampaikan untuk teman spiritual Anda. Jangan estabil berbanaran untuk mencubungkan kewan penaturan yang ikin sayalepkan. aren. Saya ternyata yang saya memperhatikan pengaturan, dan menyebabkan penaturan yang sungai balet. dengan kawan-kawan spiritual saya. Tapi, seolah-olah, saya menghantar kawan-kawan untuk diri sendiri. Apakah itu oke untuk mengubah? Anda harus menyerahkan, menyerahkan, dan kembali ke kawan-kawan spiritual Anda. Pada teman spiritualnya, tapi kembali kepada dirinya sendiri. Apakah boleh begitu? Yang baru dikatakan, pada saat kita mengetahui gangguan itu datang, kita kenali, lepaskan, relax, tersenyum, dan kembali kepada teman spiritual Anda. Bukit. Okay. . . . Terima kasih. Terima kasih. Kata Bante, pada saat kita mengenali, itu sudah merupakan satu hal yang baik dan kita kenali, lepaskan, rileks, tersenyum, kembali lagi. Dan itu bisa dilakukan terus berkelamaan dan lama-kelamaan. Masa gangguan itu datang akan menjadi semakin pendek dan semakin pendek. Dan akhirnya kita akan terus berada di dalam objek mobilitas kita. Terima kasih. Saya mengamati bahwa pikiran itu tidak pernah bisa diam. Jadi, kalau kita melihat teman spiritual, kita akan lami pikiran itu akan kandung. Dan dalam limitasi jalan dan sehari-hari, kalau kita pikirkan message tentang teman spiritual, makanya supaya kita mengocupai pikiran kita dengan hal-hal yang baik, karena pikiran itu tidak pernah build. Terima kasih. 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 realmente WILL HAPPEN FOR A PARIAT OF TIME THEN YOU USE THE SIX HOURS OF KOMMRABAKity YOU MIGHT GET DISTRACTED AGAIN FOR ANOTHER PARIAT OF TIME THAT'S OKAY EVERY TIME YOU REMEMBER THEN YOU USE THE SIX HOURS OF KOMMRABAKITY THE LENGTH OF TIME THAT YOU'RE DISTRACTED BECOMES LESS THE TIME YOU STROY WITH YOUR SPIRIFUL FIND BECOMES MORE But it's a natural process, double force. With the spiritual friend. That's what it means. These spiritual friends occupy your mind, so it's not moving around. Ya. And now, to tujuangmu ke situ. Supaya pikiran kita menjadi lebih tenang, sehingga menolak anak. And they turn your fingers to the light. Oh, mata harus dibangkit telur. Jangan kemana-mana. When your eyes start moving around, bury your mind close. So, when your eyes start moving around, our thoughts are going to be moving around. And you're a thousand miles away, and you listen to that, and you don't even know your mind. So, when you're standing around 1000 kilometers of the vehicle, you don't go to the inside. And sometimes you don't know if you're walking around. So, when we're walking around, our eyes start moving around. And we're going to keep on the inside. Okay. That's enough. Okay. That's enough. That's enough. That's enough. Jadi kita selalu mengoccupy pikiran kita dengan ada yang terbaik. Bisa tidak mengoccupy? Dia berkata, kita mengoccupy pikiran kita dengan spiritual. Bolehkah kita membuat pikiran tidak mengoccupy apa-apa? Ya. Lama-lama akan begitu. Terima kasih. 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 Juga Sang Buddha mengatakan ada 11 keuntungan dengan mempraktekan latihan cinta pasir ini. Jadi, Sang Buddha mengatakan bahwa Anda mempraktekan latihan cinta kasih ini, salah satu keuntungannya adalah kemajuan Anda menjadi lebih cepat daripada menggunakan objek kreditasi lainnya. Dan latihan meditasi cinta kasih ini lebih cepat lima sampai enam kali daripada dengan memperhatikan pernafasannya. Bantai suka kemajuan yang cepat. Jadi, dengan melakukan latihan cinta kasih ini, kita akan mendapatkan cepat sekali kemajuan daripada memperhatikan latihan itu. Ada beberapa jenis kepribadian yang bisa bekerja dengan sama dengan melatih pernafasan. Jadi, melatih latihan meditasi cinta kasih ini bekerja dengan lebih banyak kepribadian, tapi tidak semua kepribadian. Jadi, latihan cinta kasih ini tidak cocok salah satunya untuk orang-orang yang sering terjebak di dalam nafsinya. Jadi, baik untuk banyak orang. Dan saya sangat baik untuk mencari tahu apakah itu tidak baik untuk Anda. Bantai juga mengajarkan latihan pernafasan atau anak pernafasan itu. dan dua jenis meditasi lainnya bersama dengan meditasi cinta kasih ini. Jadi, bantai meditasi cinta kasih ini karena kemajuannya lebih cepat. Jadi, bantai meditasi cinta kasih ini untuk mengajarkan orang melakukan meditasi cinta kasih ini karena kemajuannya lebih cepat. Selama Anda mengikuti instruksi yang bantai berikan. Ketika bantai mengajarkan latihan pernafasan itu sebagai objek, bukannya satu atau dua hari, tapi bisa memakan waktu satu sampai dua minggu. Jadi, bantai mengajarkan latihan pernafasan. Tapi, kalau berbedakan latihan cinta kasih, itu bisa dirasakan dalam satu sampai dua hari. Jadi, cepat. Jadi, kalau lantai mengajarkan mukanya kalus satu minggu, itu untuk melakukan latihan cinta kasih, itu bisa dilakukan dalam satu sampai dua hari. Jadi, kalau lantai mengajarkan mukanya kalus satu minggu, itu untuk melatih latihan pernafasan tidak cukup satu minggu, tapi harus tiga minggu, supaya mendapatkan hasil yang sama dengan latihan satu minggu. Sebenarnya, ada banyak biksu dalam waktu Buddha yang mengajarkan meditasi Tivitra, ketiga ketahuan. yang mengajarkan isu. Tiga ketahuan. Oh, tiga ketahuan. Tapi sekarang, hampir tidak ada orang yang mengajarkan isu. Karena mereka berpikir dengan melatih pernafasan atau anak-anak saat ini bisa membawa ke ujungnya. Ketika Anda melakukan latihan cipta kasih ini, Anda akan merasakan sendiri betapa cepatnya kemajuan Anda. Banyak sekali murid bantai yang datang melalui meditasi cuma dalam waktu diam-diam. Dan mereka bisa merasakan pengalaman di mana ada satu realm of nothingness itu merasakan tidak ada apa-apa. Atau pada merasakan satu masa di mana adanya persepsi dan tidak adanya persepsi. Tapi untuk hal yang sama itu akan menemukan waktu dari lima sampai enam menunggu untuk hal yang sama dengan menggunakan nafas. Jadi itu memberikan penggambaran bagaimana perbedaan dua meditasi ini. Ini adalah masa-masa latihan. Jadi tetaplah tinggal bersama teman spiritual Anda. Ini adalah masa-masa latihan. Jadi tetaplah tinggal bersama teman spiritual Anda. Tidak bermaksud bahwa ketika kita sampai ke tempat tertentu, saya akan mengubah meditasi Anda, sehingga Anda akan menyerangkan ke seluruh dunia. Jadi ada masa di mana bantai akan menyerangkan roce. Sekarang sudah waktunya Anda kirimkan ke seluruh dunia. Tapi untuk sekarang Anda harus belajar bagaimana berjalan sebelum adanya. Terima kasih. 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 Seikek Itu adalah yang boleh digunakan, jadi gunakan hal-hal yang baik. Gunakan itu selama-lamanya mempunyai perasaan itu. Tapi kalau itu waktu yang tepat untuk menggantikan ke perasaan lain, ya, kita bisa melakukan perasaan lain. Terima kasih telah menonton. Itu ketika permitegukan ke perasaan lain yang akan mendidihkan siihen, кая menyebabkan saran lain, kamu akan memper buscar ke perasaan lain yang akan kita buat dengan mengharosnya. 정도, malah, hater kali atau atau tidak akan terdiri. Dan keperluan terasa untuk mer hablar puas dengan kemお differentiateThread. Perasaan anda sudah cukup mahatikan kamu dan k ballots datang Ia YO nangk Automaster. Pada saat kita bermeditasi, kadang-kadang gangguan ini muncul dan keluar, kadang-kadang kita tidak menyadari ini ada gangguan. Dan Bate katakan, betul sekali memang itu akan keluar masuk, jadi dari objek ada gangguan, kembali ke objek ada gangguan. Ini begini terus, kata Bate, kita harus melakukan ini 20, 40 mungkin kali, atau mungkin 100 kali, sampai lama-kelama dunia akan lebih tinggal di dalam objeknya. Jadi terus meneruskan begitu prosesnya. Jadi ini latihan untuk kesabaran dengan kesinyom. Sampai jumpa ya.. area susan dari keluarga sekarang, sele führen demikian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.